Ohayou gozaimasu konnichiwa konbawa minasang jadi di video kali ini aku ingin memberikan tutorial bagaimana cara menginstal materi SSW untuk pengolahan makanan ya jadi caranya itu cukup simple ya dan gampang juga minasang tinggal pergi ke Google nah langsung aja kita ketik Prometrik ya Prometrik nah itu ada Prometrik langsung aja kita ketik Oke kita Scroll ke bawah kalau yang atas itu jift basic yaitu untuk JT nah minasang Scroll ke bawah tuh yang ada tulisannya specific skill for test Prometrik nah minasang klik yang itu yang ini Oke nah disini ada banyak tuh disini nanti ada banyak ya materi-materi dari apa ya dari job-job gitu ya dan yang ingin kita install itu tadi pengolahan makanan ya untuk pengolahan makanan minasang bisa lihat tuh yang yang tulisan itu manufacturer of food and beaver skills provinsi nah itu untuk pengolahan makanan kalau yang the food service industry minasang bisa lihat itu untuk restoran ya bagi minasang yang ingin ngambil SSW restoran juga bisa tuh the food service industry itu untuk restoran tapi untuk yang pengolahan makanan in shokuriohing itu manufaktur of food and beaver skills provinsi ya yang itu jadi langsung aja kita klik show detail nah ini kita pilih Indonesia ya kita kita Scroll ke bawah Scroll terus dan disini tuh lengkap ya ini langsung dari website resminya otaf gitu jadi disini tuh dijelaskan kan secara detail ya mulai dari tentang ujian persyaratannya kan jumlah pertanyaan gitu durasi juga bahkan diberitahu kan detail mereka ini memberikan apa ya rincian tentang ujiannya ini ya tanggal jadwal kalian bisa lihat disini bagi yang ingin mengikuti ujian SSW dan juga kota-kota yang mengadakan untuk ujian SSW ya Nah nih Jakarta ada banyak lah pokoknya minasang bisa cek nanti untuk itu untuk mengunduh apa ya materi SSW nya kita Scroll ke bawah lagi lihat yang ada namanya tuh situs terkait ya itu situs terkait lihat asosiasi industri makanan Jepang nah kita klik yang ini kita tunggu Hai nah disini tuh ada banyak bahasa yang disediakan ya untuk kita belajar gitu tapi saya saranin minasang yang unduh yang bahasa Jepangnya ini ada tiga ya ada tiga 123 nah itu diunduh semua nanti langsung ke PDF klik aja tuh otomatis langsung mengunduh kok ada bahasa Jepang kita Scroll ke bawah lagi tuh ada bahasa Inggris ya ada bahasa Inggris bahasa Indonesia juga ada nah minasang juga bisa unduh yang bahasa Indonesia nya ya biar apa ya biar gampang gitu kan biar langsung ngerti gitu kan tapi bahasa Jepangnya juga diunduh yang tiga nih jadi bahasa Jepangnya diunduh bahasa Indonesia nya juga diunduh kalau bisa ya ketika sudah diunduh yang bahasa Jepangnya minasang bikin di print gitu ya di print dijadikan kayak buku gitu kayak dijilid gitu biar apa ya biar mudah belajarnya itu karena rata-rata untuk mereka yang belajar SSW ya untuk SSW gini rata-rata materinya itu di print gitu kayak dijadikan buku ya udah jadi belajarnya enak gitu kan bisa coret-coret gitu kan bisa kita tulis artinya di samping gitu biar lebih enak tapi ya itu tergantung minasang lagi mau belajarnya di PDF-nya atau pengen mau yang di print gitu jadi ya itu tadi caranya sangat gampang ya minasang tinggal pergi ke Google ya kan tinggal pergi ke Google klik aja Prometrics Scroll ke bawah yang itu specific skill worktest jadi itu tadi ya minasang untuk cara menginstall materi SSW pengolahan makanan ya bukan pengolahan makanan aja dan banyak tadi disitu ya materi yang lain ya kan minasang juga bisa install mana minasang yang ingin ambil ya jobnya gitu jadi buat minasang yang ingin bekerja ke Jepang yang ingin mengambil Toku Teigino saran dari saya itu belajarnya itu lebih giat lagi lebih ditingkatkan lagi kualitas belajarnya dan kalau bisa itu harus konsisten ya karena apa karena ketika nanti pas desnya itu bisa sekali tes tuh lulus gitu ya jadi kita nggak capek-capek ngulang lagi gitu kan sekali kita tes itu lulus gitu dan kita nggak lama-lama nunggu lagi kan bisa langsung mengurus untuk kita berangkat ke Jepang gitu ya minasang minasang naradekiro datang omuai mas nihon di hatar aku notame ini minasang gambar teku dasai 見てくれてありがとうございます次の動画でまた会いましょう じゃあまたねー